Bang! Dengan suara keras, Wakil Tuan Kotalu mendarat di tanah di depan Mosie, menciptakan lubang berbentuk manusia di tanah. Mosie dan Yun King sedikit bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Ketika Wakil Tuan Kotalu berdiri dengan gemetar, tetapi pada saat berikutnya, dia berlutut lagi, keduanya bereaksi dan memandang Ningki dengan aneh. Saudara Ning, apa ini? Mosie terus terengah-engah di dalam hatinya. Ketika dia pertama kali datang ke kota Sishui, dia sudah tahu bahwa Wakil Tuan Kotalu adalah seorang kultifator alam yang tidak dapat dihancurkan. Meskipun dia tidak tahu apakah dia berada di tahap awal atau tengah, seorang kultifator rilem yang tidak bisa dihancurkan dianggap sebagai ahli top di dunia Senluo. Kecuali jika ada seorang kultifator kaisar rilem, level kultifator ini berada di puncak rantai makanan. Tidak ada kaisar agung di dunia kecil Dongyuewu. Yang terkuat adalah alam yang tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, status Wakil Tuan Kotalu di dunia kecil Dongyuewu bahkan lebih tinggi daripada beberapa kaisar agung di dunia Senluo. Eksistensi seperti itu kini berlutut di depan mereka berdua. Setelah memikirkannya, itu pasti ada hubungannya dengan Ningki. Beberapa waktu lalu, saya beruntung dan berhasil menembus kemacetan alam yang tidak bisa dihancurkan. Ningki tersenyum. Mosie dan Yun King saling memandang. Kejutan di hati mereka tidak kalah dengan Wakil Tuan Kotalu, yang ditekan oleh Ningki. Saudara Ning, kamu telah menjadi kaisar agung. Mosie masih sulit mempercayainya. Ketika dia meninggalkan dunia Senluo, Ningki masih menjadi kultifator langkah keempat dan harus mengkhawatirkan pengejaran Jiang Tiansu. Tapi sekarang, dalam waktu singkat, Ningki telah melompati beberapa alam dan mencapai alam kaisar agung yang tidak pernah berani dia bayangkan dalam hidupnya. Ini terlalu mengejutkan. Iya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Mendengar ini, ekspresi Mosie menjadi semakin aneh. Iya, senior. Wakil Tuan Kotalu tiba-tiba menyadari bahwa aura yang menekannya telah melemah. Dia dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu dan memandang Ningki dengan canggung. Aku baru saja menyinggungmu. Maafkan aku, senior. Aku tidak bermaksud menyerahkanmu ke keluarga Zhou, tapi kamu baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas. Tidak perlu menjelaskannya. Aku tidak akan mempersulitmu. Selama kamu mati, tidak perlu memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada keluarga Zhou. Sebaliknya, keluarga Zhou harus menjelaskannya kepada kota Sishui. Ningki tersenyum dan tiba-tiba melihat kebagian lain dari kehampaan. Apakah saya benar? Dua sosok jatuh dari kehampaan seperti meteor dan mendarat dengan keras di depan Ningki. Namun, dibandingkan dengan wakil Tuan Kotalu, kondisi mereka lebih baik. Kaki mereka menginjak tanah dan mereka tidak terlihat seburuk Ningki. Tuan Kotak, wakil Tuan Kotakiyu. Mo Siye tercengang. Kedua sosok ini jelas merupakan dua ahli alam abadi dari kota Sishui. Salah satunya bahkan adalah penguasa kota-kota Sishui. Dengan kata lain, tiga ahli rilem imperisabel dari kota Sishui semuanya telah tiba. Penguasa kota Sishui dan wakil penguasa Kiyu saling memandang dan menganggup ke arah Ningki. Kamu benar. Wakil Tuan Kotalu. Dia tidak menyangka kedua saudara laki-lakinya selama bertahun-tahun akan menjualnya dalam sekejap mata. Saat dia hendak berbicara, dia menemukan bahwa kekuatan misterius telah menyelimuti dirinya. Segera, semua orang melihat perubahan besar yang terjadi pada Wakil Tuan Kotalu. Mereka melihat Wakil Tuan Kotalu menjadi semakin muda, dan pada saat yang sama, ranah kultivasinya terus menurun. Alam abadi dengan cepat jatuh ke alam abadi, dan kemudian ke alam mayat hidup. Perubahan seperti itu tidak hanya mengejutkan Wakil Tuan Kotalu, tetapi juga membuat Tuan Kota dan Wakil Tuan Kota-Kota Sishui bergidik. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Wakil Tuan Kotalu menghilang, seolah-olah dia tidak pernah ada di dunia. Metode yang tidak terduga seperti itu membuat penguasa kota dan Wakil Penguasa Kota-Kota Sishui gemetar tak terkendali. Kamu bisa pergi sekarang. Ningki memandang Tuan Kota dan Wakil Tuan Kota dan tersenyum. Pada saat yang sama, dia menarik kekuatan Kaisar Agung yang digunakan untuk menekan mereka. Mendengar ini, keduanya buru-buru membungku hormat dan berbalik untuk pergi. Ketika Wakil Tuan Kota Kiyu melangkah keluar dari halaman, dia sepertinya hampir tersandung di ambang pintu. Saudara Ning, apa yang kurindukan saat aku jauh dari dunia luo ilahi? Mosie berkata dengan lemah. Kamu akan segera tahu. Ningki tersenyum. Tidak lama kemudian, keluarga Mosie yang beranggotakan lima orang dibawa ke alam ilahi penciptaan oleh Ningki. Mosie tidak tahu tempat seperti apa alam ilahi penciptaan itu. Ningki menghabiskan beberapa menit untuk menjelaskannya padanya. Ekspresi Mosie berubah dari kosong, bingung, terkejut, tidak percaya, dan kemudian menjadi ekstasi. Jika Ningki tidak berbohong padanya, ada kemungkinan besar dia bisa menembus hambatan langkah keempat dan menjadi kultifator langkah kelima di alam ilahi penciptaan. Adapun Kaisar Agung, Mosie bahkan tidak berani memikirkannya. Selama dia bisa mencapai langkah kelima, itu sudah cukup baginya. Tanah Thaili Kaisar Pedang Umur Panjang sedang mengasingkan diri di gua tempat tinggalnya, menunggu kabar dari markas besar Dewan Suci Tertinggi. Tiba-tiba, seekor burung emas muncul di hadapannya. Kaisar Pedang Umur Panjang membuka matanya dan memandangi burung emas itu. Pada saat berikutnya, burung emas berbicara dalam bahasa manusia, Ningbeksuan memperoleh benda terlarang di reinkarnasi segudang dunia di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, terlepas dari apakah dia telah menjadi Kaisar Agung atau seorang kultifator alam tanpa batas, tangkap dia hidup-hidup dan dapatkan item itu. Tuan, apakah, apakah ini perintah markas besar? Kaisar Pedang Umur Panjang bertanya dengan suara rendah. Perintahku adalah perintah markas besar. Jawab burung emas. Setelah mengatakan itu, burung emas itu langsung menghilang, berubah menjadi titik cahaya kemasan yang melebur ke dalam kehampaan. Kehidupan abadi Raja Pedang sedikit mengernyit. Awalnya, dia mengikuti perintah tuannya untuk menugaskan tugas membunuh Ningbeksuan kepada Jiang Yuexiao. Pada saat itu, dia cukup penasaran mengapa seorang kultifator alam samsara membutuhkan keberadaan yang kuat seperti gurunya untuk berpartisipasi secara pribadi dalam misi dan mengirim Raja Bela diri untuk membunuhnya. Jika dia benar-benar memiliki barang terlarang, mengapa dia membunuhnya? Mengapa dia tidak menangkapnya hidup-hidup untuk mendapatkannya? Kaisar Pedang Umur Panjang merasa berkonflik tentang hal ini. Sekarang tuannya telah memerintahkan dia untuk menangkap Ningki hidup-hidup. Mungkin ada banyak misteri yang dia tidak jelas. Pedang Panjang Umur Kaisar meninggalkan gua tempat tinggalnya dan melihat ke arah pavilion bintang kuno. Saat berikutnya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke Cakrawala. Alam Dewa Penciptaan Setelah membantu Mosye dan yang lainnya menetap, Ningki berjalan keluar halaman bersama Penatua Duan seolah sedang berjalan-jalan. Setelah 10 menit, Tetua Agung Duan perlahan berkata, Ketua pavilion dari pavilion bintang kuno saat ini pernah menjadi murid ayahku dan juga kakak laki-lakiku. Tahukah kamu mengapa dia tidak tinggal di pavilion bintang kuno selama bertahun-tahun? Karena Dewan Orang Suci Tertinggi. Mata Ningki berbinar. Sepertinya tidak ada penjelasan lain. Kaisar Bintang saat ini jelas berada di pihak yang sama dengan Tetua Agung Duan, jadi sikapnya terhadap Dewan Orang Suci Tertinggi juga sama. Tetua Agung Duan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Dewan Orang Suci Tertinggi sangat tercelah, namun tingkat kultivasi kakak senior tidak cukup tinggi sehingga mereka bisa bertindak melawannya. Dia tidak tinggal di pavilion bintang kuno selama bertahun-tahun karena dia menemukan Makam Raja Dewa. 3872. Makam Raja Yang Saleh. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Mungkinkah Makam Raja Yang Saleh ada hubungannya dengan para penggarap langkah ke-8? Kakak senior pernah membaca banyak buku kuno untuk mencari tahu mengapa Majelis Suci melarang kita berkomunikasi dengan planet terlarang. Pada akhirnya, dia menemukan rahasia yang mengejutkan. Dulu ada 108 Raja Yang Saleh di dunia. Banyak dunia kecil di alam semesta memiliki jejak yang ditinggalkan oleh para Raja Yang Saleh ini. Beberapa dari dunia kecil ini bahkan diciptakan oleh Raja-Raja Yang Saleh ini. Kata tetua agung duan sambil tersenyum. Ningki sudah mendengar hal ini dari naga perak, jadi dia tidak terlalu terkejut. Tetua agung duan tampak sedikit terkejut dengan sikap Ningki, namun dia tidak terlalu memikirkannya. Ia melanjutkan, kakak senior curiga bahwa planet terlarang itu ada hubungannya dengan para Raja Yang Saleh ini, jadi dia terus menyelidikinya. Pada akhirnya, dia menemukan sebuah makam di tempat yang sangat berbahaya bahkan bagi para kaisar. Pemilik makam itu adalah yang paling kemungkinan besar salah satu dari 108 Raja Yang Saleh. Kakak senior sekarang dengan sepenuh hati fokus untuk membuka makam, jadi dia belum kembali selama bertahun-tahun. Jadi ketua pavilion telah memastikan bahwa makam itu ditinggalkan oleh salah satu Raja Yang Saleh. Ningki bertanya, Itu benar. Semua orang tahu bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk menerobos ke langkah ke-7 di dunia Shen Luo. Sejak kekacauan di dunia Shen Luo, banyak kultifator langkah ke-7 telah meninggal, dan tidak ada kultifator langkah ke-7 baru yang muncul. Alasannya adalah karena orang-orang tua dari Majelis Suci. Sebelumnya, para penggarap tidak perlu melalui begitu banyak kesengsaraan. Sekarang, jika Anda ingin menerobos, Anda harus meminta izin kepada Majelis Suci Setuju, mereka akan dikirim ke reinkarnasi hanya dengan satu sambaran petir. Tetua Agung Duan mencibir. Kakak senior ingin membuka makam Raja Yang Saleh karena dia ingin melihat apakah ada sesuatu di dalamnya yang dapat membantunya menerobos ke langkah ke-7. Hanya dengan cara itulah pavilion bintang kuno dapat bangkit kembali di bawah penindasan Majelis Suci. Setelah jeda, penatua Duan memandang Ningki sambil tersenyum. Namun, sekarang tidak menjadi masalah apakah kita dapat membuka makam Raja Yang Saleh atau tidak. Dengan Anda di sini, pavilion bintang kuno dapat berpindah ke alam ilahi penciptaan dan tumbuh ke titik di mana ia dapat bersaing dengan Majelis Suci di dunia. Masa depan. Aku ingin tahu di mana letak ruang di mana master pavilion berada. Mata Ningki berkedip ketika dia tiba-tiba teringat bahwa setelah berada di dunia luo ilahi begitu lama, satu-satunya saat dia pergi ke galaksi adalah ketika dia pergi ke pavilion bintang di puncak pegunungan utama. Cabang utama pavilion bintang kuno mengjulang tinggi hingga ke awan. Tak hanya itu, puncaknya langsung menembus batas dan sudah berada di antara bintang-bintang. Namun, selain beberapa kali dia pergi ke pavilion bintang, Ningki tidak pernah berpikir untuk menjelajahi bintang-bintang. Mungkinkah ada faktor yang mempengaruhiku? Ningki berpikir dalam hati. Tetua Agung Duan menggelengkan kepalanya. Kakak senior tidak pernah membawaku ke bagian alam semesta itu karena tempat itu penuh dengan bahaya. Kebanyakan penggarap alam abadi tidak bisa hidup kembali. Hanya Kaisar Agung yang memiliki kemampuan untuk melintasi alam semesta. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, langit berbintang di dunia Senluo berbeda dari tempat lain. Ada terlalu banyak keberadaan yang tidak diketahui sekarang adalah Kaisar Agung. Jangan pergi ke langit berbintang tanpa alasan. Bahkan praktisi bela diri alam abadi tidak bisa bertahan hidup. Mungkinkah alam semesta dunia luo ilahi sangat berbeda dengan alam semesta dunia kecil lainnya? Saya mengerti sekarang. Kesadaran melintas di mata Ningki. Ia curiga ia belum pernah berpikir untuk pergi ke alam semesta sebelumnya karena secara tidak sadar ia merasakan bahayanya. Sekarang dia memiliki gagasan seperti itu, itu ada hubungannya dengan fakta bahwa budidayanya telah mencapai alam Kaisar Agung. Dalam beberapa hari berikutnya, Ningki dan Penatua Duan menemukan pegunungan dengan pemandangan indah seratus mil jauhnya dari halaman dan mendirikan gerbang gunung. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya dibangun dengan satu pemikiran dari Ningki menggunakan bahan-bahan di tanah. Gerbang gunung ini menjadi tempat tinggal Fei Sun Zi dan yang lainnya. Mereka hanya akan bersembunyi di halaman saat menghadapi bahaya. Jika tidak, jika terlalu banyak orang yang keluar masuk halaman, keunikan kawasan tersebut cepat atau lambat akan terungkap. Dunia Senluo Tanah Tai Li Setelah Ningki meninggalkan alam suci penciptaan, untuk segera kembali ke Sekte Gajah Bulan. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melihat alam semesta di atas kepalanya. Saat berikutnya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke alam semesta. Ketika dia melihat ke bawah, dunia Senluo masih sangat besar, dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Ningki melihat ini dan terus terbang jauh ke alam semesta. Dari awal hingga akhir, dia telah menjaga kewaspadaan yang cukup untuk menghadapi bahaya yang disebutkan oleh Tetua Agung Duan. Sebelum dia menyadarinya, Ningki telah terbang jutaan mil jauhnya. Dunia Senluo sepertinya masih berdiri di bawah kakinya, dan dia masih tidak bisa melihat ujungnya. Dikatakan bahwa dunia Senluo tidak terbatas, dan memang demikian adanya. Dunia seluas itu hanya dapat diciptakan begitu saja melalui keberadaan di alam master ilahi. Ningki menghela nafas. Setelah itu, dia terus terbang jauh ke alam semesta. Namun, tidak peduli seberapa jauh dia terbang, dia dapat dengan jelas melihat dunia Senluo begitu dia berbalik. Ningki tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan merenung. Dia curiga dia telah jatuh ke dalam semacam ilusi. Jika tidak, dia setidaknya akan berada ratusan juta mil jauhnya dari dunia Senluo. Namun, ketika dia berbalik, sepertinya dunia Senluo masih berada tepat di depannya, dan tidak ada jarak sama sekali antara dia dan dunia Senluo. Entah dunia Dewa Luo begitu besar sehingga menakjubkan, atau dia telah jatuh ke dalam semacam ilusi tanpa menyadarinya. Untuk dapat membuat Kaisar Agung jatuh ke dalam ilusi tanpa disadari, hanya kultifator langkah ketujuh yang mampu melakukannya. Saat Ningki sedang berpikir keras, sebuah retakan tiba-tiba muncul di kehampaan tidak jauh dari sana. Retakan ini semakin besar dan besar, dan pada saat berikutnya, telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya terentang dari celah tersebut, meraih Ningki. Telapak tangan ini sepertinya terkondensasi dari kabut hitam, dan jelas sekali bahwa itu bukanlah tangan manusia. Mata Ningki berkedip karena takjub. Apakah ini bahaya yang disebutkan oleh Sekretaris Besarduan? Saat berikutnya, wajahnya menjadi gelap, dan matanya berubah menjadi alam semesta yang berbintang. Namun, dia segera menyadari bahwa kekuatan Kaisar Agungnya tidak berpengaruh sama sekali pada tangannya. Segera, sebuah tangan mendarat di tubuh Ningki, dan dengan genggaman lembut, daging di tempat itu langsung meleleh. Dengan tubuh Ningki, bahkan jika dagingnya meleleh, ia akan tumbuh kembali secara instan. Dia hampir tidak bisa dihancurkan, tetapi dia menyadari bahwa lukanya terkikis oleh kekuatan yang tampaknya lebih kuat dari kekuatan Kaisar Agung, dan dagingnya tidak dapat tumbuh kembali sama sekali. Melihat ini, Ningki melayangkan pukulan ke tangan yang paling dekat dengannya ketika tangan lainnya hendak menangkapnya. Beberapa napas kemudian, Ningki berbalik dan lari. Dia mengaktifkan kekuatan Kaisar Agung di tubuhnya dan meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Pukulan yang dia keluarkan sebelumnya telah menghilang. Begitu tubuhnya bersentuhan dengan kabut hitam, tinjunya tertelan olehnya. 3873 Bahaya Bahaya ekstrim Ekspresi Ningki tenang. Dia tidak panik, telapak tangan di belakangnya terus mengejarnya. Itu bahkan lebih cepat darinya dan semakin dekat dengannya. Bahkan sebelum dia menjadi Kaisar Agung, Ningki jarang menghadapi bahaya yang begitu mengerikan. Seolah-olah dia memiliki satu kaki di gerbang neraka. Jika dia tertangkap oleh telapak tangan, Ningki curiga dia akan dibunuh di tempat tanpa meninggalkan jejak apapun. Itu akan sama dengan tinjunya yang telah dimakan dan potongan daging di tubuhnya. Dunia Senluo sepertinya berada tepat di depannya. Namun, ketika Ningki terbang dengan kecepatan penuh, dia yakin bahwa dia tidak terbang dengan sia-sia. Setelah belasan napas, Ningki berhenti. Ketika dia berbalik untuk melihat, retakan itu telah hilang. Seolah-olah telapak tangan yang mengejarnya tidak pernah muncul. Tampaknya selama Ningki tidak menjelajah jauh ke alam semesta, dia tidak akan diserang oleh keberadaan yang tidak diketahui itu. Di mata orang awam, jarak ratusan juta mil adalah jarak yang tidak bisa ditempuh seumur hidup. Namun, bagi Ningki, itu hanya waktu selusin napas. Dalam jarak sesingkat itu, dia akan menghadapi bahaya yang bahkan dia tidak bisa atasi. Jika dia terbang dengan kecepatan penuh dengan budidaya Kaisar Agung, dia mungkin akan mati dalam beberapa menit. Naga Perak Senior, telapak tangan apa itu tadi? Ningki memikirkan sesuatu dan bertanya. Setelah beberapa lama, Naga Perak masih tidak menjawab pertanyaan Ningki. Dia hanya bisa menatap langit berbintang dengan rasa takut yang masih ada, lalu berbalik dan terbang menuju Heaven Conek City. Tinjunya yang telah hilang, serta potongan daging yang telah terkoyak dari tubuhnya, tidak pulih. Baru setelah Ningki mencapai kota Heaven Conek, kekuatan mengerikan yang tersisa di tubuhnya benar-benar hilang, dan luka-lukanya pulih. Bahkan seorang Kaisar Agung pun akan berada dalam bahaya jika dia berkelana ke alam semesta. Rahasia apa yang ada di sana? Apa keberadaan di balik telapak tangan itu? Mungkinkah itu tipuan yang ditinggalkan oleh Guru Ilahi? Ningki datang ke susunan teleportasi. Ketika dia hendak kembali ke tanah purba, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit di atasnya. Namun, di saat berikutnya, pedang panjang tiba-tiba jatuh dari langit. Itu membawa kekuatan Kaisar Agung dan menebas Ningki. Kaisar Pedang Panjang Umur Setelah merasakan aura pedang panjang, Ningki segera mengetahui siapa yang menyerangnya. Wajahnya menjadi dingin. Dia segera membuka sembilan gerbang tersembunyi bagian dalam dan meninju pedang panjang itu. Ketika Kaisar Pedang Panjang Umur yang berada di langit, melihat itu, tanpa sadar dia mengerutkan kening. Lawannya sebenarnya berencana menggunakan tubuh kedagingannya untuk menghadapi pedang panjang umurnya. Apakah kamu tidak terlalu meremehkanku? Pada saat berikutnya, dia menyaksikan tinju Ningki bertabrakan dengan pedang panjang umurnya. Dengan ledakan yang keras, gelombang suara yang sangat keras menyebar ke segala arah. Para kultifator di kota Skaispan terjatuh di tempat karena gelombang suara dan gelombang kejut. Beberapa pembudidaya yang dekat dengan Ningki memuntahkan setegup darah dan mati di tempat. Mata mereka masih dipenuhi kengganan, keterkejutan, dan kebingungan. Setetes darah menetes dari tangan Ningki. Pada saat yang sama, Pedang Panjang Umur Kaisar Pedang Panjang Umur terlempar terbang dengan kekuatannya yang sangat besar dan mendarat di tangan Kaisar Pedang Panjang Umur. Tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mereka berdua. Para kultifator tidak tahu apa yang telah terjadi, namun mereka masih kewalahan oleh gelombang kejut dari pertarungan antara dua raja bela diri. Kaisar Pedang Panjang Umur, apa yang kamu lakukan? Tatapan Ningki berangsur-angsur menjadi dingin. Markas besar telah memerintahkanku untuk menangkapmu hidup-hidup, jadi mustahil bagimu untuk pergi ke tanah purba. Gelombang kejut dari pertempuran kita terlalu besar. Jika kamu melawan, aku khawatir akan ada banyak korban di kota Skyspan. Mengapa tidakkah kamu pergi bersamaku? Selama kita menemukan kebenaran, dengan identitasmu, kamu tidak akan mati seperti yang kamu lakukan di kehidupan sebelumnya. Kaisar Pedang Panjang Umur tersenyum. Markas besar ingin menangkapku hidup-hidup. Ningki mencibir, sebagai seorang kultifator batas tanpa batas dan raja bela diri, apa hak markas besar untuk menangkapku hidup-hidup? Apakah saya seorang kultifator kegelapan? Suaranya menyebar ke seluruh kota Skyspan. Dalam sekejap, sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dan melihat pemandangan itu dengan kaget. Di saat yang sama, mereka dikejutkan oleh kata-kata Ningki. Dari kata-kata Ningki, mereka dapat mengetahui bahwa dua raja bela diri sebelum mereka kemungkinan besar adalah penggarap batas tanpa batas dari majelis orang suci tertinggi. Namun, salah satu penggarap batas tanpa batas ingin menekan yang lain, dan keduanya adalah raja bela diri. Ini belum pernah terjadi di dunia Senluo. Itu dia. Tatapan terkejut dan tidak percaya tiba-tiba tertuju pada Ningki. Pemilik tatapan itu adalah manajer asosiasi pedagang Naga Utara, Yiming. Adik laki-lakinya, Li Tai, berdiri di belakangnya dan juga memandang Ningki dengan heran. Di saat yang sama, Fu Liang juga melihat Ningki. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ningki sebenarnya adalah raja bela diri. Markas besar tentu saja punya alasan untuk menangkapmu hidup-hidup. Kaisar pedang panjang umur mendengus dengan dingin, apakah kamu ingin pergi bersamaku, atau aku harus menekanmu? Kamu baru saja memasuki alam raja bela diri, sementara aku sudah menjadi raja bela diri revolusi keempat. Kamu bukan tandingannya untuk saya. Saat Ningki hendak berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga semua orang, Kaisar pedang panjang umur, kenapa kamu tidak bertanya apakah aku mengizinkanmu bergerak di kota langitku? Ekspresi Kaisar pedang panjang umur berubah drastis. Setelah melacak keberadaan Ningki, dia melihat Ningki hendak menuju ke tanah kuno. Di saat putus asa, dia menyerang tanpa mempertimbangkan fakta bahwa ada raja bela diri di sini. Saat berikutnya, sesosok tubuh muncul di udara. Orang itu memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah. Dia mengenakan jubah putih dan tampak tampan, seperti tuan muda yang anggun di dunia fana. Ketika Kaisar pedang panjang umur melihatnya, dia segera menangkupkan tinjunya dan membungkuh, salam, Kaisar Bulan Surgawi. Dia adalah raja bela diri tanpa batas yang menjaga kota Skaispan. Mata Ningki berkedip saat dia melihat Kaisar Bulan Surgawi. Aura Kaisar Bulan Surgawi sangat tidak jelas, namun Aura yang sesekali dia pancarkan jauh lebih kuat daripada Kaisar Pedang Panjang Umur dan dia. Sangat mungkin bahwa Kaisar Bulan Surgawi adalah raja bela diri revolusi ke-7, dan kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari wakil pemimpin Sekte Gajah Bulan, Yun. Kaisar Pedang Panjang Umur, apakah karena aku jarang bertarung sehingga kamu melupakan keberadaanku? Kaisar Bulan Surgawi berkata sambil tersenyum. Ekspresi Kaisar Pedang Panjang Umur sedikit berubah. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, aku memang bertindak gegabuh. Namun, orang ini adalah seseorang yang diperintahkan oleh Markas Besar untuk ditangkap hidup-hidup. Jika dia memasuki tanah kuno, itu akan merepotkan. Aku bertindak dalam keadaan putus asa. Dia adalah seorang kultifator batas tanpa batas dan raja bela diri. Di mana perintah dari Markas Besar. Biar ku lihat. Kaisar Bulan Surgawi melirik ningki sebelum tersenyum pada Kaisar Pedang Panjang Umur. Perintah tidak ada sama sekali. Kalau tidak, Raja Pedang Panjang Umur tidak akan meragukan apakah perintah tuannya mewakili niat Markas. Setelah berpikir sejenak, Raja Pedang Panjang Umur merendahkan suaranya dan berkata, Kaisar Bulan Surgawi, keputusan Markas belum tiba. Saya akan menunjukkannya kepada Anda setelah saya menekannya. Menyerang salah satu dari kita tanpa perintah. Majelis orang suci tertinggi tidak memiliki aturan seperti itu. Enyahlah, suasana hatiku sedang bagus hari ini, jadi aku tidak akan melakukan apapun. Kaisar Bulan Surgawi berkata sambil tersenyum. Ekspresi Kaisar Pedang Panjang Umur berubah. Dia memandang Ningki dengan bingung, lalu pada Kaisar Bulan Surgawi. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan berkata, ini perintah dari Markas Besar. Saya harap Kaisar Bulan Surgawi dapat membantu saya. 3.874 Ningki sedikit terkejut. Bahkan Kaisar Bulan Surgawi telah muncul, namun Kaisar Pedang masih ingin menangkapnya hidup-hidup. Bahkan jika ada perintah dari Markas Besar, mengapa Kaisar Pedang berani memaksakan pendapatnya sendiri di depan Kaisar Bulan Surgawi? Secara logika, Kaisar Bulan Surgawi adalah Kaisar tanpa batas dan harus bertindak sesuai aturan. Dengan kemunculan Kaisar Bulan Surgawi, bahkan jika Kaisar Pedang tidak dapat menekannya hari ini, Markas Besar tidak akan menyalahkannya. Kecuali masalah ini tidak ada hubungannya dengan Markas Besar dan Kaisar Pedang ingin menangkapnya, seseorang mungkin diam-diam memerintahkannya untuk melakukannya. Mata Ningki berkedip, dia ingat bahwa dia dibunuh oleh Jiang Yuexiao di kehidupan sebelumnya. Dikatakan bahwa itu adalah perintah dari Dewan Suci. Tapi sekarang dia memikirkannya, kembali, mengapa mereka memerintahkan Kaisar Agung? Terlebih lagi, pasti ada alasan untuk membunuhnya. Jika dia benar-benar memperoleh sesuatu di segudang alam reinkarnasi di kehidupan sebelumnya, mengapa mereka membunuhnya alih-alih menangkapnya hidup-hidup? Mungkinkah aku mati di kehidupanku sebelumnya karena dendam pribadi? Memikirkan hal ini, Ningki merasa kemungkinannya semakin tinggi. Untuk mengetahui kebenarannya, dia harus memulai dari Kaisar Pedang. He he, kamu ingin aku mempermudahmu. Setidaknya kamu harus mencabut perintah itu. Tanpa perintah itu, kamu menyerang Kaisar Agungku sendiri. Katakan padaku, bukankah aku harus menekanmu? Kaisar Bulan Surgawi tersenyum. Saat dia mengatakan itu, ekspresi ngeri muncul di wajah Kaisar Pedang Panjang Umur. Selanjutnya, semua orang menyaksikan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari kehampaan. Ada yang memegang kepala Kaisar Pedang Panjang Umur, ada yang memegang lengannya, dan ada yang memegang kakinya. Telapak tangan tampak terbentuk dari kabut hitam. Mereka sangat mirip dengan yang pernah dilihat Ningki di alam semesta. Kekuatan ilahi ini. Ningki memandang Kaisar Bulan Surgawi dengan sedikit keraguan. Mengapa kekuatan ilahi Kaisar Bulan Surgawi begitu mirip dengan keberadaan tak dikenal yang hampir membunuh Ningki di alam semesta? Kaisar Bulan Surgawi, tunggu. Mata Kaisar Pedang dipenuhi ketakutan. Di bawah kekuatan ilahi Kaisar Bulan Surgawi, dia tidak bisa menolak sama sekali. Sekarang kamu tahu rasa takut, apakah kamu ingin aku mempermudahmu? Kaisar Bulan Surgawi tersenyum. T. Tidak perlu. Kaisar Pedang tergagap. Dia telah melihat Kaisar Bulan Surgawi menggunakan gerakan ini untuk mencabik-cabik Kaisar Besar Revolusi ke-5. Pada akhirnya, Kaisar Agung Revolusi ke-5 merekonstruksi tubuhnya, namun budidayanya anjlok hingga Kaisar Besar Revolusi ke-3. Hingga saat ini, dia masih terjebak di dunia ini. Dia pada dasarnya tidak punya harapan untuk mencapai Kaisar Revolusi ke-4 lagi. Jika Kaisar Bulan Surgawi mencabik-cabik tubuhnya, dia akan berakhir sama dengan ahli rilem Kaisar tingkat ke-5. Yang terpenting, kekuatan dan kemampuan Kaisar Bulan Surgawi termasuk yang terbaik di Dewan Suci Tertinggi. Setidaknya, dia jauh lebih kuat dari gurunya. Kali ini, Kaisar Bulan Surgawi tidak mendapat perintah dan bertindak sendiri di kota Tylee Heaven Conek. Jika Kaisar Bulan Surgawi membunuhnya, gurunya tidak akan bisa mengatakan apapun. Pada akhirnya, masalah ini tidak akan terselesaikan. He he. Kaisar Bulan Surgawi tersenyum. Telapak tangan di tubuh Swat Monarch Longevity menghilang satu demi satu. Namun, terdengar suara robekan saat telapak tangan terakhir yang menghilang merobek salah satu lengan Raja Pedang panjang umur. Darah berceceran di udara dan wajah Swat Monarch Longevity menjadi sedikit pucat. Dia memandang Kaisar Bulan Surgawi dengan kaget dan marah sebelum berbalik untuk melarikan diri. Baiklah, masalahnya sudah diselesaikan. Bubar. Kaisar Bulan Surgawi memandang ke arah kerumunan dan melambaikan tangannya. ke istana Tuan Kota. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda? Mendengar ini, Ningki tersenyum dan mengikuti Kaisar Bulan Surgawi ke rumah Tuan Kota. Yi Ming, Li Tai, dan yang lainnya saling memandang dengan rasa takut yang masih ada. Untungnya, mereka tidak terus bermusuhan dengan Ningki. Jika tidak, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Bahkan seorang penggarap batas tanpa batas seperti Kaisar Pedang Panjang Umur salah satu lengannya dihancurkan oleh Kaisar Bulan Surgawi karena dia menyerang Ningki. Apa yang dapat dilakukan oleh mereka, yang merupakan kultifator langkah kelima? Ada pun para pembudidaya yang terbunuh setelah pertempuran antara Ningki dan Kaisar Pedang Panjang Umur, tentu saja ada orang yang keluar untuk mengambil mayat mereka. Para pembudidaya ini mati sia-sia. Selain itu, setelah Kaisar Pedang Panjang Umur kehilangan lengannya, itu setara dengan Kaisar Bulan Surgawi yang membalaskan dendam mereka. Di dunia kultifator, yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Jika budidaya seseorang tidak cukup tinggi, tidak ada yang akan membantu mereka bahkan jika mereka mati. Rumah Tuan Kota Ningki mengikuti Kaisar Bulan Surgawi Kaola. Para pelayan menyajikan teh dan dengan hormat meninggalkan Ola. Kaisar Bulan Surgawi tersenyum pada Ningki dan berkata, saya mendengar bahwa Anda mengatur kamar dagang naga yang bangkit untuk membeli sumber daya budidaya. Mengapa Anda tidak memberitahu Dewan? Apakah menurut Anda Dewan tidak mampu membiayainya? Mata Ningki berkedip dan dia tersenyum. Kaisar Bulan Surgawi, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Jika kamar dagangku ingin membeli sesuatu, apakah aku perlu memberitahu Dewan Suci Tertinggi? Dewan Orang Suci Tertinggi. Siapa bilang itu Dewan Orang Suci Tertinggi? Kaisar Bulan Surgawi tersenyum. Wajah Ningki menjadi gelap. Dia berdiri dan berkata, masih ada yang harus kulakukan. Aku permisi dulu. Jangan terburu-buru untuk pergi. Kaisar Bulan Surgawi tersenyum. Kali ini, suaranya sangat berbeda dari sebelumnya. Ningki sangat akrab dengan suara ini. Itu jelas merupakan suara dari penasihat Serigala Surgawi Dewan Kegelapan. Bagaimana itu? Apakah kamu mengenaliku? Kaisar Bulan Surgawi memandang Ningki sambil tersenyum. Ekspresi Ningki menjadi sedikit aneh. Anggota Dewan Serigala Surgawi dalam pikirannya tidak terlihat sefeminim yang ada di depannya. Seharusnya, dia menjadi pria yang kuat. Namun, Kaisar Bulan Surgawi adalah penasihat Serigala Surgawi. Hal ini seharusnya tidak salah. Jika Kaisar Wu Jiang dari Dewan Suci Tertinggi mengetahui seperti apa suara penasihat Serigala Surgawi, maka penasihat Serigala Surgawi pasti sudah ditindas sejak lama. Namun, Ningki tidak ingin berhubungan dengan para anggota Dewan di dunia Senluo ini. Lebih baik aman daripada menyesal. Sebelum masalah ini berakhir, dia belum mau membeberkan identitasnya. Selain itu, masalah yang ingin dibicarakan oleh penasihat Serigala Surgawi terkait dengan kamar dagang naga yang bangkit. Namun, setelah insiden dengan anggota Dewan Puluo dan anggota Dewan Liu Sui, Ningki tidak ingin mengirimkan sumber daya budidaya ke Dewan Kegelapan untuk saat ini. Memikirkan hal ini, Ningki tersenyum dan berdiri. Kaisar Bulan Surgawi, jadi kamu suka mengubah suaramu? Aku belum pernah melihat hobi seperti itu. Namun, aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan ini, Ningki berbalik dan pergi. Kaisar Bulan Surgawi sedikit terkejut tetapi tidak menghentikannya. Setelah Ningki meninggalkan istana Tuan Kota, sudut mulutnya sedikit melengkung dan dia melanjutkan suaranya sebelumnya. Anak ini sangat waspada. Dia tidak mengungkapkan identitasnya bahkan pada tahap ini. Dia memang bakat yang menjanjikan. Sayang sekali aku tidak menerimanya sebagai muridku saat itu. Sayang sekali. Setelah beberapa nafas, ekspresi Kaisar Bulan Surgawi tiba-tiba berubah. Dia akhirnya ingat alasan mengapa dia memanggil Ningki. Dia menyapu dengan akal sehatnya dan melihat bahwa Ningki telah menghilang dari Kota Heaven Conek pada Matrix Teleportasi. Orang ini. Kaisar Bulan Surgawi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. 3875. Sekte Gajah Bulan. Begitu Ningki kembali ke gua tempat tinggalnya, Zhao Lei dan dua lainnya merasakannya dan bergegas keluar untuk menyambutnya. Saudara Senior Wu, wakil pemimpin Sekte Yun mengirim pesan. Jika Anda kembali ke Sekte dalam satu atau dua hari, pergilah ke Aula Sekte Utama. Zhao Lei berkata dengan lembut. Aula Sekte Utama. Mata Ningki berkedip. Sejak dia datang ke Sekte Gajah Bulan, dua kaisar besar yang dia temui hanyalah Sue Jian dan wakil Master Sekte Yun. Kali ini, wakil Master Sekte Yun memintanya untuk pergi ke Aula Master Sekte Sekte Utama. Kemungkinan besar dia akan bertemu dengan kaisar agung Sekte Gajah Bulan lainnya. Apakah utusan itu mengatakan ada apa? Ningki bertanya dengan santai. Saudara Senior Linghu mengatakan ini ada hubungannya dengan kuota untuk memasuki Gunung Suci. Kata Zhao Lei. Sekte Ilahi dari Tanah Purba selalu menyebut alam penciptaan ilahi sebagai Gunung Suci. Pertama kali Ningki mendengar istilah ini adalah ketika dia bertemu dengan para jenius di alam kelahiran kembali yang berusia seratus tahun. Pada saat itu, budidaya Ningki jauh dari sekarang. Sambil berpikir, sosok Ningki menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di pintu masuk Aula Sekte Utama Sekte Gajah Bulan. Sebelum dia masuk, dia mendengar suara-suara dari dalam, seolah-olah ada orang yang sedang berdebat tentang sesuatu. Tetua, saya benar-benar tidak setuju untuk bekerja sama dengan Sekte Ilahi tersebut. Beberapa Sekte Ilahi jauh lebih lemah daripada Sekte Gajah Bulan kita. Jika kita bekerja sama, kita harus membagi kuota untuk memasuki Gunung Suci. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Elder Wu, kamu benar. Namun selama bertahun-tahun, Sekte Ilahi kita sendirian. Kadang-kadang, kita menghabiskan banyak sumber daya untuk memasuki Gunung Suci, hanya untuk kembali dengan tangan kosong. Itu semua karena kita, kita tidak cukup bersatu. Awalnya, para penggarap yang memasuki Gunung Suci paling banyak hanya bisa berada di negara kelahiran kembali. Di Gunung Suci, para penggarap negara kelahiran kembali hanyalah pejuang alam dewa tingkat tinggi. Dengan budidaya seperti itu, bahkan jika mereka berhasil membeli beberapa sumber daya langka, mudah bagi mereka untuk dirampok dan dibunuh di tengah jalan. Jika semua Sekte Dewa di Tanah Primordial bergabung dan bekerja sama untuk mengirim seorang penggarap tahap kekekalan ke Gunung Suci, maka setiap Sekte Dewa akan mengirimkan seorang penggarap tahap kelahiran kembali untuk mengikutinya. Dengan cara ini, kita bisa memaksimalkan manfaatnya. Tetapi dalam hal ini, masalah terbesar adalah penggarap alam abadi mana yang harus dikirim. Penggarap alam abadi yang memasuki Gunung Suci pasti akan bias terhadap sektanya sendiri. Saya masih berpikir lebih baik menjadi seperti sebelumnya. Saya setuju dengan Penatu Wawu. Aku juga setuju dengan Tetua Wawu. Yang terpenting adalah kita belum pernah mencoba memasuki Gunung Suci bersama-sama. Mengapa kita tidak mengirimkan murid tahap kelahiran kembali seperti biasa? Ketika Ningki mendengar ini, sedikit senyuman muncul di matanya. Tampaknya beberapa Sekte Dewa di Tanah Purba berencana mengumpulkan sumber daya keuangan dari berbagai Sekte Dewa dan bergabung untuk mengirim seorang penggarap alam abadi ke dalam domain penciptaan ilahi. Alam abadi setara dengan prajurit alam dewa peringkat lima tingkat lanjut. Bahkan di wilayah ilahi penciptaan, tidak banyak ahli di tingkat ini. Kecuali jika peringkat enam muncul, prajurit Dewa Rilem peringkat lima tingkat lanjut sudah lebih dari cukup untuk menghadapi segala macam situasi. Ketika Ningki memasuki Aula Master Sekte, para tetua alam abadi yang sedang berdebat segera menutup mulut mereka dan menatap Ningki. Mereka mengukur Ningki, dan Ningki juga mengukurnya. Di dalam Aula Master Sekte, ada lebih dari seratus tetua alam abadi. Empat sosok duduk di depan, menghadap kerumunan. Di antara mereka adalah Sui Jian dan Wakil Master Sekte Yun. Ningki belum pernah melihat dua lainnya sebelumnya. Aura mereka tidak terlalu kuat, Kaisar Revolusi Kedua dan Ketiga. Siapa lelaki ini? Banyak tetua alam abadi menunjukkan sedikit keraguan di mata mereka. Mereka belum pernah melihat Ningki sebelumnya. Ningki sudah lama tidak bergabung dengan Sekte tersebut, dan para tetua yang hadir biasanya berkultivasi dalam pengasingan. Hanya sedikit orang yang mengetahui identitas Ningki, dan orang-orang ini terkejut karena Ningki telah datang ke Aula Master Sekte. Ningki sama sekali bukan seorang penatua, tetapi seorang murid Sekte dalam. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk memasuki Sekte Master Hall? Pada saat ini, seorang tetua melihat Ningki mengenakan seragam murid Sekte dalam dari Sekte Gajah Bulan. Kemarahan muncul di matanya dan dia memarahi, kamu adalah murid Sekte dalam. Tahukah kamu kalau kita ada rapat hari ini? Mengapa kamu menerobos masuk? Wakil Master Sekte Yun memintaku untuk datang. Ningki tersenyum. Wakil Sekte Master Yun. Tetua itu tertegun sejenak, dan wajahnya segera menunjukkan sedikit rasa malu. Dia segera melihat Wakil Sekte Master Yun. Pada saat yang sama, Wakil Master Sekte Yun, Sue Jian, dan dua Kaisar Agung lainnya juga melihat ke arah Ningki. Mereka berempat memasang ekspresi aneh dengan sedikit keraguan. Wu Yin, kamu masih berada di alam kekal ketika aku melihatmu sebelumnya, tapi auramu sekarang. Bagaimana kamu bisa menjadi Kaisar Agung? Wakil Sekte Master Yun berkata dengan ekspresi aneh. Orang yang paling terkejut sebenarnya adalah Sue Jian. Ketika Ningki memasuki Sekte Gajah Bulan, dialah yang bertugas membimbing Ningki. Ketika Ningki mengalahkan Sue Kingguang, Sue Jian sudah memiliki kesan terhadap Ningki. Namun, pada saat itu, Ningki hanya berada di alam sempiternal. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, seorang kultifator alam sempiternal telah melintasi beberapa alam kecil, alam besar, dan memasuki alam Kaisar. Para tetua lainnya di aula Master Sekte tersentak ketika mereka mendengar kata-kata Wakil Master Sekte Yun. Mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Mungkinkah orang yang berdiri di depan mereka adalah Kaisar Agung lainnya? Penatua yang memarahi Ningki sebelumnya hampir menjadi pucat. Dia menatap Ningki dengan ketakutan dan sedikit permohonan di matanya. Semoga beruntung. Ningki tersenyum. Semoga beruntung. Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Beberapa napas kemudian, Sue Jian tiba-tiba berkata, Seseorang, bawakan bangku lagi. Seseorang segera membawa bangku lain dan meletakkannya bersama dengan bangku Sue Jian dan tiga tetua lainnya. Karena kamu sudah menjadi Kaisar Agung, kamu memenuhi syarat untuk duduk bersama kami. Hari ini, kami sedang mendiskusikan apakah Sekte Gajah Bulan kami harus bergabung dengan Sekte Ilahi lainnya. Kamu juga dapat menyampaikan beberapa pendapat. Sue Jian tersenyum pada Ningki. Setelah Ningki duduk, tatapan yang sangat rumit tertuju pada Ningki dari antara kelompok tetua. Sue Kingguang mengepalkan tangannya erat-erat dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ningki benar-benar akan menjadi Kaisar Agung dengan menggoyangkan tubuhnya. Dengan ini, mungkin tidak ada harapan untuk membalas dendam atas penghinaan yang dilakukan Ningki padanya saat itu. Kemudian, diskusi perlahan menjadi intens kembali. Dari awal hingga akhir, Sue Kingguang, Wakil Master Sekte Yun, dan dua Kaisar Agung lainnya tidak berbicara. Melihat ini, Ningki tentu saja tidak mau berbicara. Baiklah, ayo kita memilih. Wakil Sekte Master Yun tiba-tiba berbicara. Saya setuju untuk bergabung. Sue Kingguang tersenyum dan mengangguk. Kaisar Agung yang duduk di sebelah Ningki juga mengangguk setuju. Melihat ini, Wakil Master Sekte Yun tersenyum dan berkata, saya juga ingin mencobanya. Karena sudah ada tiga suara, kali ini Sekte Gajah Bulan kita akan bergabung dengan Sekte Ilahi lainnya. Ningki dan Kaisar Agung lainnya tidak perlu berbicara. Suara ketiga Kaisar Besar sudah melebihi setengahnya. Ekspresi para tetua yang tidak setuju untuk bergabung segera berubah menjadi agak jelek. Menurut praktik yang biasa, murid-murid mereka juga memiliki kesempatan untuk memasuki alam penciptaan ilahi. Namun, jika mereka bergabung dengan Sekte Ilahi lainnya, setiap Sekte Ilahi hanya akan memiliki satu kuota untuk memasuki alam ilahi penciptaan. Sumber daya budidaya yang tersisa harus diberikan kepada seorang penggarap alam abadi untuk dikirim ke alam ilahi penciptaan. 3876 Selanjutnya, kalian masing-masing akan merekomendasikan beberapa tempat untuk mengumpulkan seratus penggarap negara kelahiran kembali. Kemudian, para tetua negara bagian yang tidak bisa dihancurkan akan memilih sepuluh dari mereka dan Kaisar Agung akan membawa mereka ke Sekte Gambar Iblis untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi. Sue Jian berkata dengan lemah. Semua orang saling memandang dan tahu bahwa itu adalah kesimpulan yang sudah pasti. Mereka hanya bisa melaporkan tempat yang mereka pilih. Wakil Master Sekte Yun terkekeh dan memandang Ningki. Kamu juga bisa merekomendasikan suatu tempat. Apakah kamu punya kandidat yang bagus? Sekte luar, Feng Jiu Yu. Ningki tersenyum. Seseorang bertugas mendaftarkan tempat tersebut. Ketika dia mendengar bahwa Ningki telah merekomendasikan suatu tempat, dia segera mendaftarkannya di tempat. Segera, ada seratus penggarap negara kelahiran kembali. Adapun para penggarap negara yang tidak bisa dihancurkan, mereka memilih sepuluh dari mereka dalam waktu singkat. Sepuluh kultifator negara bagian yang tidak bisa dihancurkan ini pada dasarnya mewakili kekuatan tempur terkuat di antara langkah kelima dalam Sekte Gajah Bulan. Wu Yin, kamu adalah kaisar agung Sekte Gajah Bulan yang baru. Mengapa kamu tidak memimpin tim ke Sekte Gambar Iblis? Sue Jian tersenyum pada Ningki. Saya memimpin tim. Mata Ningki berkedip-kedip saat dia menunjukkan senyuman tipis dan mengangguk. Sejak wakil pemimpin Sekte Sue berbicara, tentu saja saya tidak punya alasan untuk menolak. Baiklah, cepat dan persiapkan. Kita akan berangkat besok. Fin Image Sek berada di luar kors si area. Ini adalah perjalanan yang panjang. Jika kita tidak bergegas, kita mungkin akan ketinggalan kompetisi seleksi. Sue Jian tersenyum dan pergi. Dia sepertinya tidak punya niat untuk mencari tahu tentang kemajuan mendadak Ningki menjadi kaisar agung. Setelah Sue Jian pergi, Wakil Master Sekte Yun mengobrol sebentar dengan Ningki dan pergi juga. Dua kaisar besar lainnya menghela nafas lega saat melihat itu. Meskipun mereka semua adalah kaisar agung, Wakil Master Sekte Yun dan Sue Jian jauh lebih kuat daripada kaisar agung biasa. Dengan kehadiran mereka berdua, suasana di aula Master Sekte menjadi sangat tegang. Saudara Wu, aku adalah pedang tanpa darah. Jin Yu Sang. Kedua kaisar agung berkata masing-masing. Wu Yin. Ningki tersenyum. Saudara Wu, kenapa aku tidak melihatmu ketika kamu berada di sekte sebelumnya? Mungkinkah Anda direkrut oleh Master Sekte setelah menjadi kaisar agung? Blue The Last Blade agak penasaran dengan asal-muasal Ningki. Jin Yu Sang tersenyum, Wu Xue, kamu telah mengasingkan diri selama beberapa waktu, jadi tentu saja kamu tidak tahu asal-usul saudara Wu. Omong-omong, bahkan saya tidak menyangka saudara Wu akan maju ke alam kaisar. Mengapa? Pedang tak berdarah tercengang. Ketika Jin Yu Sang selesai menjelaskan bagaimana Ningki bergabung dengan Sekte Gajah Bulan, Blue The Last Blade terkejut. Hanya dalam beberapa tahun, Ningki telah menjadi kaisar agung dari seorang kultifator alam abadi. Peluang mengerikan apa yang harus dihadapi untuk bisa mencapai langkah ini? Saudara Wu, aku khawatir keberuntunganmu jauh melampaui kami. Aku tinggal di alam abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum aku berhasil maju ke alam kaisar karena aku menelan buah reinkarnasi Phoenix. Tapi kamu, hanya dalam beberapa tahun, masuk alam kaisar agung dari alam abadi. Saya khawatir Anda belum pernah terjadi sebelumnya. Jejak rasa iri muncul di mata Blue The Last Blade saat dia menghela nafas. Setiap orang memiliki pertemuan kebetulan mereka sendiri, terutama di alam kaisar agung. Pertemuan kebetulan orang lain hanya bisa membuat iri. Jin Yu Sang tersenyum, lalu mengangguk ke arah Ningki dan meninggalkan Aula Master Sekte. Begitu dia pergi, Blue The Last Blade menjadi banyak bicara lagi. Hanya ketika Ningki mengingatkan Blue The Last Blade, para penggarap rilem Impressable masih menunggu di bawah, Blue The Last Blade kembali sadar. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Wu, lain kali ketika kita punya waktu, kita bisa bertukar petunjuk. Biarkan saya melihat betapa kuatnya kaisar agung mistik Anda. Saya akan pergi dulu. Saudara Blade, berhati-hatilah. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah pedang tanpa darah pergi, hanya Ningki, satu-satunya kaisar agung yang tersisa di Aula Master Sekte. Para tetua alam abadi yang tersisa memandang Ningki dengan hormat, menunggu perintahnya. Mereka yang tidak ada dalam daftar boleh pergi. Ningki berkata dengan ringan. Kami akan pergi. Semua orang pergi satu demi satu, hanya menyisakan sepuluh penggarap alam abadi yang berdiri di depan Ningki. Sepuluh orang ini semuanya adalah eksistensi di alam kesempurnaan agung. Dalam hal kedalaman kultivasi mereka, mereka tidak lebih lemah dari sekretaris jenderal seperti Ki. Mereka semua bisa dianggap sebagai cadangan kaisar agung. Di antara mereka, ada kemungkinan besar setidaknya satu kaisar agung akan lahir. Apakah kamu tahu cara menuju ke Sekte Aspek Iblis? Ningki tersenyum tipis. Iya-iya. Salah satu dari mereka mengangguk dengan bingung. Senang sekali kau mengetahuinya. Kita akan berangkat tepat waktu besok pagi. Ningki tersenyum, berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Semua orang saling memandang. Mereka mengira Ningki mungkin akan memberi mereka instruksi secara pribadi, tetapi mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Hingga keesokan harinya ketika mereka pergi, Feng Jiu Yu dikirim ke kapal perang dengan tatapan tercengang. Setelah sepuluh tetua alam abadi dan ratusan murid tertinggi alam kelahiran kembali tiba, kapal perang meninggalkan Sekte Gajah Bulan. Di bawah kendali salah satu tetua alam yang tidak bisa dihancurkan, ia terbang menuju Sekte Aspek Iblis. Senior Wu, kita akan pergi ke mana? Mata Feng Jiu Yu dipenuhi keraguan. Sekte Aspek Iblis akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk menentukan jumlah peserta. Ningki tersenyum tipis. Jumlah peserta. Setelah beberapa saat, Feng Jiu Yu puli dari penjelasan Ningki. Wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk pergi ke alam surgawi penciptaan. Meskipun peluangnya kali ini sangat kecil, bagi Feng Jiu Yu, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Kapal perang tersebut melakukan perjalanan selama setengah tahun dan menempuh perjalanan puluhan ribu mil tanpa mengalami kecelakaan apapun. Bahkan jika ada kultifator yang lewat, secara naluriah mereka akan menghindari simbol Sekte Gajah Bulan di kapal perang. Setelah melewati mayat laut, benua lain secara bertahap muncul di depan semua orang. Penggarap alam abadi yang telah mengendalikan kapal perang bernama Liu Yang. Dia menemukan Ningki ketika kapal perang hendak mencapai Sekte Aspek Iblis. Elder Wu, kita akan mencapai Sekte Aspek Iblis. Haruskah kita memberitahu mereka? Liu Yang berkata dengan lembut. Mari kita beritahu mereka. Ningki tersenyum dan mengangguk. Tidak lama kemudian, Liu Yang memberitahu Sekte Aspek Iblis. Sekitar 15 menit kemudian, sesosok tubuh melaju dan mendarat di dek kapal perang. Saya Feng Buding dari Sekte Aspek Iblis. Selamat datang, rekan-rekan daois dari Sekte Gajah Bulan. Itu adalah seorang lelaki tua yang tersenyum. Ketika dia melihat Liu Yang, dia maju untuk berbasa-basi. Jelas sekali bahwa mereka mengenal satu sama lain. Saudara Liu, Kaisar Agung mana yang memimpin tim kali ini? Feng Buding sedikit penasaran. Sebelum Liu Yang dapat berbicara, Ningki keluar dari kabin. Ketika Feng Buding melihat itu, matanya bersinar karena terkejut. Itu karena dia belum pernah melihat Ningki sebelumnya. Namun, Ningki mengeluarkan sedikit aura Kaisar Agung. Ini berarti bahwa kultifator alam abadi lainnya dari Sekte Gajah Bulan telah menerobos ke alam Kaisar Agung. Saya Feng Buding. Salam, Senior. Feng Buding mengambil beberapa langkah cepat menuju Ningki dan membungku hormat. Tidak perlu formalitas. Pimpin jalannya. Ningki tersenyum. Feng Buding buru-buru mengangguk sebelum terbang ke depan kapal perang untuk memimpin jalan. Segera, mereka tiba di sebuah kota besar. Ningki sedikit terkejut karena Sekte Aspek Iblis sebenarnya terletak di kota yang ramai. 3877 Liu Yang, seberapa kuat Sekte Aspek Iblis? Ningki bertanya. Ada total 13 Sekte Suci di Tanah Purba dan Sekte Aspek Iblis adalah yang terkuat di antara mereka. Banyak orang menduga bahwa Master Sekte dari Sekte Aspek Iblis adalah salah satu anggota Dewan Majelis Suci. Liu Yang diam-diam mengirimkan suaranya. Mata Ningki sedikit berkedip. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu berapa jumlah anggota Dewan di Majelis Suci. Semua orang hanya bisa menebak, tapi ada dua anggota Dewan yang bersifat publik. Namun, bahkan seorang Kaisar Agung pun akan kesulitan untuk bertemu dengan kedua anggota Dewan ini, apalagi para kultifator biasa. Salah satunya adalah pemimpin klan-klan Kilin saat ini, sementara yang lainnya adalah Master Sekte dari Sekte Naga Sejati. Sekte Naga Sejati bukanlah sebuah Sekte atau Sekte Suci, melainkan sebuah klan. Mereka adalah nenek moyang semua naga dan Sekte Naga Sejati memiliki garis keturunan naga paling murni. Selain Sekte Aspek Iblis, apakah Master Sekte dari Sekte Gajah Bulan kita juga seorang anggota Dewan? Bagaimana dengan Sekte lainnya? Ningki mengirimkan suaranya. Ini, sulit untuk mengatakannya. Liu Yang menggelengkan kepalanya. Apakah ada yang tahu nama Master Sekte Naga Sejati? Ningki mengajukan pertanyaan lain. Kudengar dia dipanggil Yang Mulia Naga Putih. Liu Yang mengirimkan suaranya. Mata Ningki berbinar. Yang Mulia Naga Putih kemungkinan besar adalah anggota Dewan Naga Putih, salah satu pembunuh yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Ningki menyadari bahwa kehidupan sebelumnya tidak memiliki akhir yang baik. Dia tahu bahwa dia terbunuh di pavilion bintang kuno dalam dua kehidupan. Yang pertama adalah Master Pavilion dari pavilion bintang kuno dan telah mencapai siklus ke-9 dari alam Kaisar Agung, namun dia masih dibunuh oleh kultifator langkah ke-7. Yang terakhir bahkan belum mencapai langkah ke-5 dan dibunuh oleh Jiang Yuexiao. Tampaknya ada hubungan di antara mereka. Mungkinkah? Tiba-tiba, Ningki memikirkan sebuah kemungkinan. Semua orang mengatakan bahwa alasan mengapa Kaisar Langit Suan Utara meninggal di kehidupan sebelumnya adalah karena dia telah memperoleh sesuatu dari alam reinkarnasi. Rumor ini tersebar luas. Ini adalah satu-satunya penjelasan mengapa Jiang Yuexiao, seorang Kaisar Agung, secara pribadi berurusan dengan seorang penggarap negara kelahiran kembali. Namun, tak seorang pun mengira bahwa kematian Kaisar Ilahi Mistik Utara mungkin ada hubungannya dengan kehidupan sebelumnya. Jika seseorang mengetahui bahwa Kaisar Ilahi Mistik Utara adalah reinkarnasi dari pemimpin pavilion sebelumnya di pavilion bintang kuno, masuk akal bagi mereka untuk membunuh Kaisar Ilahi Mistik Utara sebelum dia bisa bangkit. Itu mungkin saja, tapi aku harus menemukan Kaisar Wu Jiang yang memerintahkan Kaisar Pedang Panjang Umur untuk menindasku. Hanya dengan begitu aku akan mengetahui kebenarannya. Saat berada di kota Heaven Conek, Kaisar Pedang Kehidupan Abadi tiba-tiba menyerang, dan kemudian dia tidak bisa membatalkan perintah Dewan Suci Tertinggi. Hal ini membuat Ningki curiga bahwa kehidupan masa lalu Beisuan mungkin bukan karena dia berkomunikasi dengan bintang terlarang atau memperoleh barang terlarang dari siklus reinkarnasi segudang alam. Kemungkinan besar dia telah terbunuh selama hidupnya sebagai Master Pavilion dari Pavilion Bintang Kuno. Dalam kehidupan itu, hanya penasihat Naga Putih dan seorang pria berbaju hitam yang hadir ketika dia meninggal. Pria berbaju hitam itu menyebut dirinya bawahan dari penasihat Naga Putih, jadi dia jelas adalah Kaisar tanpa batas. Memikirkan hal ini, cahaya dingin melintas di mata Ningki. Sebagai kultifator langkah ke-7, anggota Dewan Naga Putih tidak akan pernah peduli dengan kultifator di bawah langkah ke-7, jadi dia secara alami tidak akan takut dengan kebangkitan reinkarnasi. Pria berbaju hitam telah berpartisipasi dalam proses pembunuhan, jadi kematian Kaisar Ilahi Mistik Utara kemungkinan besar ada hubungannya dengan dia. Jika pria berbaju hitam adalah orang yang memerintahkan Kaisar Pedang Panjang Umur untuk menekannya, maka semua petunjuknya terhubung. Senior Wu, kita telah sampai di Sekte Aspek Iblis. Tolong singkirkan kapal perangnya. Feng Buding berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Di depan semua orang, ada sebuah istana yang sangat mewah yang menempati area yang luas. Mendengar ini, Liu yang melihat Ningki mengangguk sedikit dan menyingkirkan kapal perang itu. Kemudian, semua orang mengikuti Feng Buding ke dalam istana. Pada saat yang sama, Ningki merasakan aura beberapa Kaisar Agung. Setelah Liu yang dan yang lainnya duduk, Feng Buding menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Senior Wu, Tetua Agung mengatakan bahwa masih ada beberapa detail kecil yang perlu didiskusikan dalam kompetisi untuk menentukan tempat memasuki Gunung Suci. Aku ingin tahu apakah Senior Wu bebas sekarang. Apakah Sekte Ilahi lainnya semuanya ada di sini? Ningki bertanya dengan tenang. Hanya Sekte Beidou, Sekte Sun Mun, dan Sekte Harimau Naga yang belum datang. Feng Buding berkata dengan ekspresi hormat. Aku mengerti. Pimpin jalannya. Ningki mengangguk dengan tenang. Dalam perjalanan, Ningki dengan santai menanyakan beberapa pertanyaan. Ternyata selain sebagai Sekte Ilahi, Sekte Aspek Iblis juga merupakan penguasa sebuah dinasti dan mengatur banyak orang. Murid langsung dari Sekte Aspek Iblis semuanya memiliki identitas lain, yaitu keluarga kerajaan dari dinasti Aspek Iblis. Meskipun setiap orang memiliki garis keturunan yang berbeda, selama seseorang menjadi murid langsung, mereka akan menerima identitas murid kerajaan dan menerima wilayah kekuasaan yang besar di dinasti Aspek Iblis. Kalau begitu, akan ada kompetisi untuk penguasa dinasti di Sekte Aspek Iblismu setiap seribu tahun. Siapapun yang menjadi penguasa dinasti akan menerima dukungan penuh dari Sekte tersebut. Apakah kamu tidak peduli dengan korbannya? Ningki berkata dengan ekspresi aneh. Ini membuatnya memikirkan sesuatu, memelihara serangga berbisa. Cara Sekte Aspek Iblis membesarkan murid langsung mereka adalah dengan mendorong mereka untuk bertarung satu sama lain. Sepertinya mereka tidak peduli dengan korban jiwa. Murid langsung yang dibesarkan dengan cara ini semuanya memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Mereka pastinya tidak lebih lemah dari para penggarap kegelapan dan penggarap alam tanpa batas. Penggarap akan mati suatu hari nanti. Begitu mereka mati, mereka akan bertarung lagi di kehidupan berikutnya. Jika mereka menjadi penguasa dinasti, Sekte akan melakukan yang terbaik untuk merawat mereka dan mereka akan memiliki peluang besar untuk menjadi kaisar agung. Siapa yang bisa menolak godaan seperti itu? Bertahun-tahun yang lalu, saya juga anggota keluarga kerajaan. Sayangnya, saya gagal dalam kompetisi tersebut, sehingga saya menjadi seorang penatua yang menganggur. Seru Feng Buding. Ningki sedikit mengangguk. Tidak lama kemudian, dia dibawa ke sebuah aula besar. Sudah ada sembilan sosok yang duduk di aula. Ketika Ningki tiba, kesembilan orang itu menatapnya dengan ekspresi aneh. Senior, senior Wu dari Sekte Gajah Bulan ada di sini. Feng Buding buru-buru menangkupkan tangannya. Yang duduk di tengah adalah seorang pria berotot dengan janggut naga. Dia mengangguk, kamu bisa pergi sekarang. Ya, Tetua Agung. Feng Buding buru-buru mengangguk dan membungkuk hormat sebelum meninggalkan aula. Bagaimana aku harus memanggilmu? Sekte Gajah Bulan telah mendapatkan kaisar agung lainnya, ini benar-benar layak untuk dirayakan. Pria berotot dengan janggut naga memandang Ningki dan tersenyum. Wu Yin. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Saudara Wu, kamu boleh duduk di sana. Kami sedang mendiskusikan detail kompetisinya. Saudara Wu, kamu dapat mendengarkan. Pria berotot itu menunjuk ke sebuah kursi dan tersenyum. Kemudian, pria berotot dan delapan raja agung lainnya berdiskusi sengit. Namun, mereka sama sekali tidak memperhatikan Ningki. Ningki mencibir dalam hatinya saat melihat ini. Dia seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Dia tidak berpartisipasi dalam diskusi. Di antara orang-orang ini, orang dengan basis budidaya terendah adalah kaisar revolusi ketiga. Jelas sekali bahwa mereka memandang rendah seorang, junior, yang baru saja memasuki alam kaisar. Mereka bergabung untuk menjatuhkannya. Jika Ningki menjadi marah karena ini, mereka akan senang melihatnya. 3878 Sekte Wajah Iblis, Sekte Gajah Bulan, Sekte Harimau Naga, Sekte Biduk, Sekte Bulan Matahari, Istana Suantian, Istana Evolusi Besar, Akademi Cahaya Ajaib, Kuil Laut Gunung, Sekte Steinles, Sekte Gunung Patah, Sekte Purba, Sekte Kekosongan Sejati. Bersama dengan Klan Kilin, Empat Klan Suci, Sekte Naga Sejati. Hem, Kekuatan Puncak Tanah Purba. Ningki mendengarkan diskusi semua orang, dan pada saat yang sama, dia memperoleh banyak informasi tentang Tanah Purba dari kata-kata mereka. Tujuan diskusi mereka sebenarnya hanya satu poin, yaitu rasio sumber daya budidaya yang harus diambil oleh setiap sekte, serta bagaimana mendistribusikan sumber daya budidaya yang diperoleh dari domain keberuntungan ilahi. Beberapa sekte pada awalnya kuat, dan dapat mengirim lebih dari 10 orang. Beberapa sekte lebih lemah, dan hanya dapat mengirim beberapa orang. Dengan cara ini, setelah semua orang bekerja sama, mereka harus mendiskusikan rasio distribusi dengan jelas. Jika tidak, hal itu akan dengan mudah menimbulkan konflik yang tidak perlu. Pria berjanggut itu bernama Kong San, tetua pertama dari sekte aspek iblis. Ningki curiga bahwa budidayanya telah mencapai alam Kaisar Revolusi ke-9, karena sikap semua orang terhadapnya sangat hormat. Tetua Agung, senior dari sekte Beidou, sekte Sunmun, dan sekte Harimau Naga ada di sini. Seorang kultifator dari sekte wajah iblis berjalan ke Aola dan berkata dengan hormat. Tiga sosok mengikuti di belakangnya. Budidaya mereka berada di sekitar dunia Kaisar Revolusi ke-3. Ketika orang banyak melihat ketiganya, beberapa tersenyum dan berbicara dengan mereka, sementara yang lain melongo dengan nada menghina. Jelas sekali, mereka mempunyai konflik satu sama lain. Mengapa Suejian tidak memimpin sekte gajah bulan kali ini? Kaisar Agung dari sekte Beidou memandang Ningki dengan aneh. Kong San tersenyum, Saudara Wu adalah Kaisar Agung yang baru. Tentu saja, sekte gajah bulan ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkannya kepada semua orang. Adapun wakil pemimpin sekte Suej, tidak masalah apakah dia datang atau tidak. Elder Kong, apa yang akan kita diskusikan kali ini adalah tentang distribusi sumber daya setelah sekte-sekte besar berhasil. Jika memungkinkan, kita mungkin menetapkan aturan di masa depan, dan semua sekte akan pergi ke Gunung Sein untuk mendapatkan sumber daya dalam hal ini. Cara Sekte gajah bulan hanya mengirimkan seorang junior yang baru saja memasuki alam Kaisar Agung. Kaisar Agung dari sekte Beidou tampaknya memiliki prasangka buruk terhadap sekte gajah bulan. Begitu dia tiba di aula, dia menargetkan Ningki dengan sedikit rasa jijik. Bagaimana aku harus memanggilmu? Ningki perlahan membuka matanya dan menatap Kaisar Agung. Kaisar Agung dari sekte Beidou mencibir, Si Leng. Kamu adalah Kaisar Agung. Ningki berkata dengan ringan. Apakah kamu buta? Murid Si Leng mengerut. Kaisar Beladiri lainnya merasakan ketegangan dalam percakapan tersebut. Mereka menyeringai dengan sombong. Hanya Kaisar Beladiri dari kuil laut gunung yang tetap tenang sepanjang cobaan itu. Dia tampak tenang dan tenang. Tentu saja saya tidak buta. Mungkin Saudara Si yang buta. Anda adalah penguasa agung, dan saya juga penguasa agung. Bagaimana bisa ada perbedaan senioritas? Karena Anda ingin berdiskusi, mari kita berdiskusi dengan baik. Saudara Si, Anda telah mengincar saya saat Anda tiba. Kaisar Agung dari sekte bentuk bulanku yang mana yang membuatmu kalah? Apakah kamu melampiaskan kemarahanmu padaku? Ningki berkata dengan ringan. Begitu dia mengatakan itu, semua orang memandangnya dengan aneh. Ningki benar. Si Leng memang pernah bertarung dengan Kaisar Agung sekte bentuk bulan sebelumnya dan dia kalah telak. Bahkan tubuh fisiknya pun hancur. Oleh karena itu, setelah bertahun-tahun, Kaisar Besar telah maju ke alam Kaisar Beladiri peringkat 5 sementara Si Leng masih terjebak di alam Kaisar Beladiri peringkat 3. Sejak saat itu, hubungan antara sekte Beidou dan sekte bentuk bulan menjadi sangat buruk. Ketika murid-murid dari kedua belah pihak bertemu di luar, kurang lebih akan terjadi perkelahian. Namun, mereka tidak tahu bahwa Ningki tidak tahu apa-apa tentang hal itu dan itu hanya tebakan. Mereka mengira Ningki menggunakannya untuk mengejek Si Leng. Ketika Si Leng mendengar ini, aura di tubuhnya langsung meledak tak terkendali. Tatapan yang biasa dia lihat pada Ningki dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Ada perbedaan senioritas di antara para Kaisar Agung. Saat aku menjadi Kaisar Agung, kamu bahkan belum lahir. Apa hakmu untuk bersikap begitu sombong di hadapanku? Si Leng mendengus dingin dan memandang Kong San, Elder Kong, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengatur tempat bagi saya untuk bertarung dengan Junior ini. Saya akan mengajari dia siapa yang senior dan siapa yang junior. Kong San merenung sejenak dan memandang Ningki, Saudara Wu, bagaimana menurutmu? Jika kita tidak bertarung, Kakak Si tidak akan menyerah. Baiklah, ayo bertarung. Ningki menganggup ringan. Karena Sue Jian memintanya untuk memimpin tim, dia tidak ingin reputasi sekte bentuk bulan ternoda di tangannya. Kong San dan yang lainnya jelas ingin menguji latar belakangnya. Oleh karena itu, bahkan jika Si Leng tidak keluar hari ini, akan ada orang lain yang akan memprovokasi dia. Pertarungan ini tidak bisa dihindari. Ningki juga ingin menggunakan seorang pria sebagai contoh. Kalau begitu, yang lain tidak akan berani mengurangi bagian sekte bentuk bulan dalam diskusi berikut. Kalian berdua, kita masih harus mendiskusikan sesuatu. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mengontrol waktu pertarungan dalam waktu satu jam. Sedangkan untuk lokasinya, ayo kita lakukan di aula ini. Kong San tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Mantra pembatas langsung menyelimuti seluruh aula. Kaisar Agung lainnya saling bertukar pandang dan tidak punya niat untuk berdiri. Jelas sekali, mereka tidak takut dengan dampak pertarungan antara Ningki dan Sileng. Satu jam, cukup. Bibir Sileng melengkung saat dia melihat ke arah Ningki. Baginya, seorang kultifator kaisar rilem tingkat pertama bukanlah apa-apa. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan bisa membalas dendam atas apa yang dia lakukan pada sekte gajah bulan. Dia tidak mengira sekte gajah bulan akan mengiriminya seorang pemula. Hancurkan tubuh fisiknya dan aku akan bisa melampiaskan amarahku. Memikirkan hal ini, Sileng baru saja hendak berbicara ketika dia melihat labu merah tiba-tiba terbang keluar dari laut pengetahuan Ningki. Segera setelah itu, cahaya putih menyala dan melingkari leher Sileng. Sesaat kemudian, kepala Sileng langsung lepas dari lehernya dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sejak labu pembunuh surgawi digabungkan dengan pecahan kapak pangu, labu pembunuh surgawi dianggap cukup kuat di antara harta karun kekacauan. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Alam kaisar tingkat ketiga terbunuh begitu saja. Jika dia tidak menggunakan labu pembunuh surgawi dan bertarung dengan Sileng dengan kekuatannya sendiri, dia mungkin membutuhkan waktu lama untuk menentukan pemenangnya. Menyingkirkan labu pembunuh abadi, Ningki memandang Kong San sambil tersenyum tipis dan berkata, Elder Kong, kita dapat melanjutkan diskusi kita. Sekte Beidou mungkin memerlukan waktu untuk mengirim kaisar agung lainnya ke sana. Kong San memasang ekspresi aneh sementara kaisar agung lainnya tiba-tiba berubah ekspresi. Cara mereka memandang Ningki tidak lagi meremehkan. Sebaliknya, ada nada keseriusan. Aku tidak menyangka Saudarawu memiliki harta karun kekacauan seperti itu. Sekte bentuk bulan memang kuat. Karena Sileng telah dikalahkan, mari kita lanjutkan diskusi kita. Kong San tersenyum. 3879 Dalam diskusi berikutnya, orang banyak tidak bisa lagi mengabaikan Ningki dan mulai menganggapnya serius. Lagi pula, sangat jarang melihat seseorang yang bisa langsung membunuh kaisar agung berpengalaman seperti Sileng ketika dia baru saja menjadi kaisar agung. Ada beberapa di masa lalu dan mereka semua menjadi kaisar agung dalam transformasi ketujuh atau transformasi kedelapan. Oleh karena itu, kaisar agung dari berbagai sekte mulai memperlakukan Ningki dengan sopan, terutama beberapa kaisar agung yang tidak memiliki hubungan baik dengan sekte biduk. Empat jam kemudian, tujuan diskusi akhirnya terkonfirmasi. Distribusi manfaat ditentukan. Sekte bentuk bulan menduduki peringkat di atas rata-rata di antara 13 sekte dan menerima 10 persen bagiannya. Demon Luke Sek menerima 15 persen bagian sementara 75 persen sisanya dibagi ke berbagai sekte. Ketika tubuh fisik Sileng dihancurkan, kerumunan hanya menyisakan 5 persen untuk sekte biduk. Sekte biduk sangat jauh dari sekte Demon Luke. Pada saat ini, di salah satu aula sekte biduk, terdengar raungan marah yang mengguncang 10 ribu li di sekitarnya. Sekte bentuk bulan, aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Ketika para penggarap dalam jarak 10 ribu li mendengar ini, mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah sekte biduk dengan kaget. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di sekte biduk, banyak kaisar agung keluar dari pengasingan karena perkataan Sileng dan datang ke gua tempat tinggal Sileng. Bintang biduk keluar dari aula dengan marah. Auranya beberapa kali lebih lemah dari sebelumnya. Dia awalnya adalah kaisar besar transformasi ketiga tetapi sekarang, auranya hanya sebanding dengan kaisar besar transformasi kedua. Kehancuran tubuh fisiknya telah menghancurkan budidaya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kebencian seperti itu tidak ada bedanya dengan memusnahkan seluruh klannya. Elder Si, bukankah kamu pergi ke Demon Luksek? Kenapa? Mata kaisar agung berkilat curiga. Sebelum Sileng dapat berbicara, sesosok tubuh terbang melintasi langit dan muncul di depan semua orang. Basis budidaya kaisar agung ini jauh lebih kuat dari semua kaisar agung yang hadir. Semua orang menangkupkan tangan mereka dan menyapanya. Penatua yang hebat. Mem. Orang yang datang adalah tetua agung sekte biduk, kaisar besar transformasi ke delapan buking kiau. Sileng, siapa yang menghancurkan tubuh fisikmu? Buking kiau sedikit mengernyit. Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi kaisar agung di tempat kejadian menjadi sangat aneh. Semuanya tiba-tiba menyadari, pantas saja orasi Leng jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tidak heran Sileng akan mengeluarkan raungan yang begitu marah. Jadi ternyata tubuh fisiknya sudah hancur. Ketika mereka memikirkan sekte gajah bulan yang disebutkan Sileng sebelumnya, ekspresi mereka menjadi lebih aneh. Tubuh fisik Sileng telah dihancurkan oleh kaisar agung sekte gajah bulan sebelumnya. Apakah hal yang sama akan terulang lagi kali ini? Penatua yang hebat. Sileng memandang Buking kiau dengan ekspresi pucat. Ekspresi penghinaan melintas di kedalaman matanya saat dia berkata dengan suara rendah, orang yang menghancurkan tubuhku adalah kaisar agung sekte gajah bulan yang baru, Wu Yin. Kaisar agung baru dari sekte gajah bulan. Mengapa tidak ada berita sama sekali? Sejak kapan keajaiban lain dari sekte bentuk bulan menjadi kaisar agung? Aneh, saya belum pernah mendengar ada orang bernama Wu Yin di antara ratusan alam abadi di sekte gajah bulan. Mungkinkah dia bergabung dengan sekte gajah bulan di tengah jalan? Penatuasi, seorang kaisar agung yang baru naik. Seharusnya hanya menjadi kaisar revolusi pertama, bagaimana dia bisa menghancurkan tubuh fisikmu? Seorang kaisar agung mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu dan menyombongkan diri atas kemalangan Sileng. Dia membawa harta karun caotik tertinggi yang sangat kuat. Aku bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum kepalaku terpenggal. Jika itu kamu, aku khawatir kamu akan berakhir dengan cara yang sama. Sileng memandang kaisar agung dan mengejek. Harta karun tertinggi yang kacau. Semua orang tiba-tiba menyadari. Namun, sangat jarang seorang kaisar agung yang baru naik tahta memiliki harta karun tertinggi caotik. Misalnya, sekte biduk memiliki 12 kaisar agung, namun hanya 3 di antara mereka yang memiliki harta karun tertinggi caotik. Bu King Kiao adalah salah satunya, yang lainnya adalah pemimpin sekte dari sekte biduk, dan yang terakhir adalah wakil pemimpin sekte dari sekte biduk. Kompetisi seleksi akan segera dimulai tetapi tubuh fisikmu hancur. Melihat waktu, itu akan sudah terlambat bahkan jika kamu terburu-buru berkultivasi di sekte dan rawat lukamu. Adapun sekte bentuk bulan menghancurkan fisikmu tubuh, saya akan mengirim pesan ke sekte bentuk bulan dan meminta mereka memberi kami penjelasan. Bu King Kiao berkata dengan lemah. Tetua agung, sekte bentuk bulan menghancurkan tubuh fisikku dua kali. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus memberi kita penjelasan kali ini. Kalau tidak, bagaimana sekte biduk bisa mempertahankan wajahnya? Si Leng menangkupkan tangannya dan berkata, Oh ya, mengapa tubuh fisikmu dihancurkan di fin image sekte? Kaisar agung dari sekte bentuk bulan yang baru naik tidak menahan diri, tetapi sekte gambar iblis tidak akan membiarkan dia menghancurkan tubuh fisikmu tanpa melakukan apapun. Bagaimana pertarungan yang terjadi di antara kalian berdua? Mata Bu King Kiao berkedip. Wajah si Leng menegang saat mendengar itu. Dia tergagap, Kaisar agung dari sekte bentuk bulan yang baru naik itu begitu sombong, jadi aku bertarung dengannya di sekte gambar iblis. Ekspresi Bu King Kiao berubah muram, jadi, kamu kalah. Iya. Meskipun si Leng tidak mau mengakuinya, banyak kaisar besar yang melihatnya dan dia tidak bisa menyembunyikannya bahkan jika dia mau. Mungkin tidak butuh waktu lama sampai berita tentang kehancuran tubuh fisiknya menyebar ke seluruh wilayah kuno. Setiap kali dia memikirkan hal itu, kebencian di hatinya akan seperti banjir besar. Jika itu masalahnya, akan sulit untuk mendapatkan penjelasan dari sekte bentuk bulan. Bagaimana kalau begini, aku akan melakukan perjalanan ke sekte gambar iblis secara pribadi. Beberapa kaisar besar dari sekte bentuk bulan sedang mengasingkan diri. Dan mereka tidak punya waktu untuk menangani masalah ini untuk saat ini. Bu King Kiao berkata dengan acuh tak acuh. Mata si Leng menunjukkan sedikit keterkejutan dan dia buru-buru menangkupkan tangannya. Terima kasih, Tetua Agung. Bu King Kiao menganggup dengan acuh tak acuh. Sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke cakrawala. Sekte gambar iblis. Karena kematian si Leng, para pembudidaya sekte Beidou yang dibawanya kali ini seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Sepuluh penggarap alam abadi bertanya-tanya dan akhirnya mengetahui bahwa si Leng meninggal di tangan ningki dari sekte bentuk bulan. Berita ini langsung membuat para penggarap sekte Beidou cemas. Hanya sampai Kongsan keluar dan mengatakan bahwa kompetisi akan berjalan sesuai rencana dan tidak akan terpengaruh oleh kehancuran tubuh fisik si Leng barulah para pembudidaya sekte Beidou menghela nafas lega. Sekte gambar iblis, arena, platform tinggi. Masih ada satu jam untuk memulai kompetisi. Liu yang berdiri di belakang ningki. Ketika dia melihat ke platform tinggi di seberangnya, matanya berubah menjadi rumit dan dia menghela nafas. Di platform tinggi di seberang sekte bentuk bulan, ada banyak pembudidaya sekte Beidou dengan wajah pucat. Dalam situasi di mana terdapat kaisar agung di platform tinggi lainnya, tidak ada kaisar agung di pihak sekte Beidou. Ini sangat tidak biasa. Penatuau, jika berita tentangmu membunuh kaisar agung si Leng dari sekte Beidou dengan satu gerakan menyebar kembali ke sekte tersebut, para murid pasti akan sangat bersemangat. Liu yang berkata dengan lembut. Kaisar agung tingkat ketiga bukanlah apa-apa. Ningki tersenyum tipis. Hanya kaisar agung tingkat ketiga. Liu yang dan para penggarap alam abadi lainnya, serta para penggarap alam kelahiran kembali yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tersentak kagum. Kita harus tahu bahwa Ningki hanyalah kaisar agung yang baru dan dia sudah tidak peduli dengan kaisar agung tingkat ketiga. Di masa depan, sekte bentuk bulan kemungkinan besar akan memiliki ahli yang berada di atas kaisar agung tingkat kelima. 3.880 Semuanya, sudah waktunya. Jika tidak ada keberatan, bagaimana kalau kita memulai kompetisi seleksi sekarang? Di platform tinggi di tengah arena, Kongsan memandang ke langit dan tersenyum ke arah penonton. Kaisar agung saling memandang dan menyatakan bahwa tidak ada keberatan. Aturan kompetisi seleksinya sederhana. Setiap sekte ilahi akan mengirim 10 penggarap alam abadi dan 100 penggarap alam kelahiran kembali ke gua surga tertentu. Setiap orang akan membawa token, dan penggarap alam abadi dengan token terbanyak akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki Gunung Suci. Hanya ada satu kuota. Ada 10 penggarap alam kelahiran kembali. Jika penggarap alam kelahiran kembali suatu sekte sangat kuat, kemungkinan besar mereka akan langsung mendapatkan dua atau tiga kuota. Misalnya, tim seperti sekte Beidotan Pakaisar Agung mungkin tidak akan bisa tampil baik dan tidak mendapatkan satu kuota pun. Sebaliknya, mereka harus menanggung beban sumber daya yang dibutuhkan para penggarap ini untuk memasuki alam ilahi penciptaan. Oleh karena itu, kompetisi seleksi sangat penting bagi setiap sekte ilahi. Tidak seperti dulu, mereka memilih kuota secara internal. Demikian pula kompetisi seleksi bisa berlangsung selama beberapa tahun. Itu karena gua surga dulunya adalah dunia kecil. Setelah perang sepuluh ribu ras sebelumnya, ia langsung dipecah menjadi beberapa bagian. Pada akhirnya, itu dikumpulkan oleh sekte aspek iblis dan digunakan sebagai tempat pelatihan bagi para murid sekte tersebut. Wilayahnya sangat luas. Kongsan dengan lembut melambaikan tangannya, dan sebuah pintu biru muda tiba-tiba muncul di tengah arena. Kemudian, para penggarap alam abadi dan penggarap alam kelahiran kembali dari berbagai sekte ilahi berjalan masuk satu demi satu. Adegan ini mengingatkan Ningki pada persidangan di penjara abadi. Saat itu, dia adalah salah satu murid percobaan. Sekarang, dia hanya perlu duduk di platform yang tinggi dan diam-diam menunggu hasilnya. Sebelum para murid dari berbagai sekte ilahi memasuki saluran biru, mereka sepertinya telah menerima instruksi dari Kaisar Agung masing-masing. Di sisi sekte gajah bulan, Liu Yang dan yang lainnya berjalan ke saluran biru dengan ekspresi aneh. Mereka menunggu lama tetapi tidak menerima instruksi apapun dari Ningki. Mereka mengira Ningki sangat percaya diri pada mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ningki sama sekali tidak peduli dengan hasilnya. Baginya, kuota untuk memasuki alam penciptaan ilahi semudah makan. Setelah semua orang memasuki lorong biru, lorong itu tiba-tiba menghilang. Kemudian, cahaya biru tersebut berubah menjadi bola cahaya besar yang melayang di tengah arena. Di dalam bola cahaya, pemandangan berbeda berkedip-kedip. Karakter utama dari adegan tersebut semuanya adalah kultifator yang berpartisipasi dalam kompetisi. Ini pertama kalinya semua sekte ilahi bekerja sama, dan ada banyak detail yang perlu disempurnakan secara perlahan. Oleh karena itu, kompetisi penentuan kuota kali ini untuk sementara ditetapkan menjadi tiga tahun. Jika tidak masuk akal, kami akan berubah lain kali. Setelah tiga tahun, mereka akan kembali ke arena dan diberi peringkat berdasarkan jumlah tokennya. Kong San tersenyum. Para Raja Bela Diri dari sekte ilahi mengangguk sambil tersenyum. Selain Kaisar Agung, ada juga murid biasa dari sekte berpenampilan iblis dan beberapa pejabat tinggi serta bangsawan dari dinasti berpenampilan iblis yang sedang menonton kompetisi tersebut. Namun, mereka hanya bisa duduk memenuhi syarat untuk duduk di platform yang tinggi. Elder Kong, tolong beritahu saya setelah kompetisi selesai. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Ningki bangkit dan menangkupkan tangannya ke arah Kong San sambil tersenyum. Kong San terdiam sesaat, Saudara Wu, tidakkah kamu ingin melihat penampilan mereka? Entah mereka menang atau kalah. Hanya ada dua hasil, tidak apa-apa jika saya tidak menontonnya. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah Ningki pergi, Kaisar Agung dari sekte ilahi saling bertukar pandang. Mereka semua merasa bahwa temperamen Kaisar Agung yang baru agak aneh. Namun, ketika mereka memikirkan bagaimana Ningki bisa langsung membunuh si Leng ketika dia baru saja memasuki alam Kaisar Agung, mereka merasa lega. Setelah meninggalkan arena, Ningki awalnya berencana menuju ke wilayah ilahi penciptaan. Namun, kehendak ilahi miliknya tiba-tiba bergerak dan tanpa sadar dia melihat ke arah barat laut. Halaman Sekte dalam Sekte Demonik Luke Jian Silai, jika kamu tidak berlutut dan bersujud untuk meminta maaf hari ini, aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus mengambil risiko dihukum oleh para penatua di Aken. Sekelompok murid Sekte luar Demonik Luke Sek mengelilingi sosok cantik. Salah satu dari mereka tampak garang dengan kilatan dingin di matanya dan wajah penuh kebencian. Kong Yong Ching, jika kamu ingin membunuhku di sini, silakan melakukannya. Jian Silai menatapnya dengan acu-ta'acu tanpa sedikitpun rasa takut di matanya. Tidak seperti ketika dia berada di dunia abadi, budidayanya telah meningkat pesat dan dia telah lama mencapai alam kelahiran kembali. Namun, dia baru saja memasuki alam kelahiran kembali. Di antara kelompok murid Sekte dalam Sekte tampilan Iblis yang mengelilinginya, murid dengan tingkat kultivasi terendah sudah berada di tahap tengah alam kelahiran kembali. Di antara mereka, Kong Yong Ching kultivator di tahap akhir alam kelahiran kembali. Hanya auranya saja yang jauh lebih kuat dari aura Jian Silai. Saudari muda Jian, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Saat itu, ketika kamu terluka parah dan tidak sadarkan diri, akulah yang membawamu ke Sekte berpenampilan Iblis. Aku juga yang memperkenalkanmu pada berpenampilan Iblis. Sekte dan menjadi murid Sekte dalam seperti saya. Saya ingat tingkat kultivasi Anda sangat rendah saat itu. Sekarang Anda telah berhasil memadatkan sembilan jembatan reinkarnasi. Ada harapan bagi Anda untuk bertahan hidup di masa depan. Apakah kamu benar-benar tidak menghargai caraku memperlakukanmu selama ini? Wajah Kong Yong Ching tiba-tiba menunjukkan sedikit kelembutan. Jian Silai sedikit mengernyit dan melihat ke arah Kong Yong Ching, kakak senior Kong, kamu menyelamatkan hidupku saat itu, dan aku tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Namun, aku sudah memiliki seseorang yang aku sukai di hatiku, jadi maafkan aku karena tidak bisa untuk menerima kebaikanmu. Adik junior Jian, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kakak senior Kong adalah keturunan langsung dari tetua agung sekte wajah iblis kami. Jika kamu bisa menjadi pendamping dao dengan kakak senior Kong, kamu tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya di sekte wajah iblis di masa depan. Ketika Anda mencapai kesempurnaan agung dari alam kelahiran kembali, Anda bahkan akan memiliki kesempatan untuk memasuki gunung suci. Seorang murid sekte dalam menyarankan. Kong Yong Ching dengan lembut melambaikan tangannya, menghentikannya untuk melanjutkan. Dia menatap Jianshi dengan dingin, katakan padaku, siapa orang yang kamu sukai di hatimu? Kamu hanya perlu menyukaiku. Bunuh dia. Sudut mulut Jianshi Lai sedikit terangkat, dia sudah mati, tapi saya yakin dia mungkin telah berhasil bereinkarnasi sejak lama. Jika Anda dapat membantu saya menemukannya, saya akan berterima kasih. Kamu telah bermain-main denganku. Ekspresi Kong Yong Ching berubah beberapa kali. Pada akhirnya, rasa dingin di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan dia menjadi lebih tenang, aku menyelamatkan hidupmu. Sekarang, aku ingin kamu mengembalikannya kepadaku. Setelah mengatakan itu, kekuatan samsara yang sangat agung keluar dari tubuhnya. Melihat itu, murid sekte dalam di sekitarnya tersebar ke segala arah, tetapi mereka tidak lupa mengepung Jianshi Lai untuk mencegahnya melarikan diri. Awalnya, membunuh kakak laki-laki di sekte tersebut akan dihukum berat, tetapi identitas Kong Yong Ching istimewa, jadi mereka tidak takut dihukum oleh atasan. Pandangan serius melintas di mata Jianshi Lai. Sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya, dan bunga teratai putih sama-samar muncul di bawah kakinya. Semua orang bisa merasakan niat pedang yang sangat kuat dari bunga teratai ini. Bibi Jian, kenapa kamu ada di sini? Saat pertarungan akan dimulai, sebuah suara terkejut terdengar. Jianshi Lai sedikit terkejut, dan kemudian ekspresinya berubah drastis. Terima kasih telah menonton!